Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya KissArt bersama saya Anabil Kiss kali ini saya mau bikin tutorial bikin kalung seperti ini ya teman-teman untuk bahannya disini saya menggunakan tali korea ukuran 1 mm kemudian beberapa manik-manik ya disini saya menggunakan manik-manik jombang kemudian ada spacer juga dan kita menggunakan kore api nah cara membuatnya disini saya potong dua untai atau dua utas tali ya tali korea kita dipotong sepanjang 120 cm pastikan panjangnya sama kemudian kita ambil bagian ujung ya nah tali bagian ujung ini kita bakar supaya memudahkan untuk memasukkan manik-maniknya kemudian mulai kita masukkan beberapa manik jombang nah disini saya mulai memilih-milih ya karena memang manik jombang atau manik kaca ini biasanya walaupun jenisnya sama tapi kadang ukurannya agak sedikit berbeda ya karena memang manik-manik ini kan dibuat dengan tangan ya atau alias handmade jadi beberapa model itu kadang bentuknya tidak serupa jadi ada yang pendek ada yang panjang bahkan ada yang besar ada yang miring nah seperti itu nah disini saya cari yang ukurannya sama nah enaknya juga di manik jombang ini atau manik kaca ini dia lubangnya seringnya itu lubangnya besar ya teman-teman jadi untuk memasukkan dua utas tali itu muat aja dua manik ini kita letakkan di tengah ini namanya manik kaca limas ya kalau nggak salah nah kita posisikan dia di tengah kemudian kita mulai ikat di ujung maniknya ini sebagai pembatas ya supaya tidak bergeser seperti ini kita simpul biasa aja dan selanjutnya kita mulai merangkai di bagian sisi kanan tali ya atau sisi kanan kalung seperti ini bisa teman-teman dilihat di videonya cara saya merangkai manik-manik dalam tali ini jadi ini sebenarnya tinggal masukin aja kemudian masing-masing manik kita ikat kita masukkan manik-manik dan seterusnya tentunya mudah banget ya teman-teman karena tinggal masukin ikat manik-manik gitu aja nah saya yakin teman-teman juga bisa membuat kalung seperti ini di rumah kenapa saya menggunakan manik jombang karena memang manik jombang ini manik yang dia adalah daur ulang kaca ya kemudian dibentuk atau juga diberi warna sehingga membuat manik jombang ini menurut saya bentuknya unik banget dan itu jarang ada di pasaran ya apalagi ini kan buatan handmade gitu jadi tentu saja bentuk dan jenisnya itu sangat unik sekali teman-teman gak usah bingung beli bahannya dimana karena setiap saya bikin video itu selalu saya cantumkan link belanja bahannya di kolom deskripsi ya jadi teman-teman tinggal klik aja di deskripsi di bagian bawah judul nah itu tinggal klik nah ada link yang berwarna biru silahkan klik linknya disitu jadi teman-teman bisa mendapatkan bahan yang saya pakai di video ini dengan mudah jadi gak perlu pusing-pusing lagi nyari dimana ya kan tinggal keranjangin aja beli deh jadi gak ada kendala dalam berkreasi hai belum subscribe ya yuk di subscribe yuk dan tekan tombol loncengnya buat yang udah makasih ya dan ini masuk sudah di bagian step ujung pembuatan kalungnya disini saya masukkan mani ini eh apa yang namanya saya lupa nanti ada di deskripsi nah disini kayaknya saya merasa kurang aja kalau satu biji jadi tambah saya tambahin lagi saya ambil bahan maninya lagi kita masukkan seperti ini tapi kayaknya enggak cocok ya dengan warnanya jadi saya ganti lagi yang warna orange memang kalau bikin suatu karya seperti ini yaitu kita harus pintar-pintar mengkombinasikan warna ya teman-teman apalagi kalau ini untuk dipakai sebagai aksesoris dimana biasanya kalau orang menggunakan aksesoris itu biasanya menyesuaikan dengan pakaiannya juga gitu nah ini saya gunakan warna orange karena kebetulan mani-maninya ada campuran warna orange nya juga nah selanjutnya sudah kita ikat di bagian akhir nah kemudian kita kerjain juga di bagian sisi sebelahnya nah kita percepat aja ya teman-teman biar enggak lama durasinya saya yakin teman-teman sendiri juga bisa bikin juga ya di rumah karena ini sangat mudah banget tapi hasilnya sangat cantik sekali nah biasanya teman-teman ya untuk mani-mani yang agak susah kita masukin talinya seperti ini biasanya itu untuk mani-mani yang lubangnya agak kecil sedangkan kita pengen masukin dua untai dua untai tali nah itu biasanya saya gunakan metode kayak skrup ya jadi kayak diputar-putar seperti itu kita pegang tali dan mani-maninya kita putar-putar nanti perlahan talinya akan masuk memenuhi lubang jadi seperti itu ya teman-teman karena memang kejadian di mani-mani yang warna kuning tadi itu ada yang nggak masuk gitu karena lubangnya memang agak kecil tapi Alhamdulillah udah bisa semua dan ini jadinya seperti ini selanjutnya kita merangkai di bagian bawah ya atau tengah-tengah untuk sebagai kayak liontinnya teman-teman nah disini kita potong tali korea sepanjang kira-kira 30 cm kemudian kita ikat di bagian tengah dari rangkaian kalung tadi pastikan posisi tali sama panjang ya kemudian kita masukkan sisa dari mani limasnya ya dengan dua tali kita masukkan seperti ini selanjutnya kita simpul di bagian ujung nah masing-masing dari tali ini kita masukkan sisa mani-maninya ya supaya nanti dia menjadi juntai yang menjuntai ke bawah nah sudah selesai kita rapikan ujung tali dengan cara kita potong dan dibakar dan penampakannya seperti ini ya teman-teman masih tinggal step akhir yaitu mengikat di bagian tali nah disini saya mau menjadikan talinya ini tali yang bisa diserut ya atau dipanjang pendekkan sesuai dengan penggunanya jadi saya ikat model seperti ini bisa teman-teman simak di videonya pastikan tali itu sama panjangnya ya teman-teman jadi nggak ada yang sebelahan lebih panjang jadi pastikan sama panjangnya supaya nanti ketika diserut itu nggak ada tali yang panjang sebelah jadi kurang cantik ya nah kita lanjutkan ikat di sisi sebelahnya kemudian kita rapikan sisa dari panjang tali ini ya kemudian kita bakar nah jadi seperti ini ya teman-teman udah selesai kita mengikat tali jadi bagian tali ini ya bisa kita serut atau bisa kita sesuaikan panjang pendeknya sesuai yang kita inginkan memang agak rancu ya karena talinya memang sama tapi itu nggak masalah sepanjang memang kalungnya itu cakep nah selanjutnya kita kemas kalung ini menggunakan box jadi boxnya seperti ini dengan ukuran yang tertera di video kita lipat-lipat aja seperti ini dan kita masukkan deh rapi ya terkesan elegan eksklusif gitu ya dengan kemasan box seperti ini oke teman-teman selamat berkreasi dan selamat mencoba ya di rumah semoga tutorial ini menginspirasi sehingga menjadi ladang usaha untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton video yang sampai selesai jangan lupa supportnya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum